Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Upaya hukum apa yang sudah pernah dilakukan? Saya sekarang sedang mengurus perubahan hukuman melalui LAPAS. Apa perubahan yang Anda harapkan itu? Ya bisa berubah jadi hukuman sementara 20 tahun. Tapi kalau boleh dibilang dulu Anda punya pemahaman tentang negara ini seperti apa? Sehingga Anda kemudian dianggap sebagai teroris? Ini sebenarnya salah dalam hal seperti itu. Saya tetap warga negara Indonesia yang baik. Saya mengaku Indonesia negara yang tetap bersatu dari dulu. Karena kasus saya kan kasus konflik dari Ambon. Maaf ya, Bung. Karena saya juga sama Bung John ini enggak pernah ada masalah. Dari mulai batu sampai ke sini. Jadi kasus saya kasus konflik Ambon. Jadi bukan urusan mau mengubah? Bukan mau mengubah pemerintah ini. Jelas saya punya akte kelahiran, KTP punya, paspor ada. Dan Anda masih mengakui itu ya? Iya. Dan saya enggak pernah mengatakan tidak NKRI dari dulu. Dan saya enggak pernah di pasir putri atau di batu yang orang bermasalah seperti itu. Jadi kasus saya jelas kasus dari konflik Ambon. Cuma kesalahan saya, saya akui satu kesalahan, saya bawa ke Jakarta. Itu saya kena undang-undang hukum di situ. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan masa lalu. Begitu pula dengan Edi Setiono atau yang akrab di Sapa Abas ini. Ia adalah mantan teroris yang pernah terlibat dalam kasus pemboman Plaza Atrium Senen Jakarta pada 23 September 2001 silam. Tak berselang lama, Abas ditangkap pada 11 September 2001. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2002, Abas disidang. Atas perbuatannya itulah lalu ia sempat difonis hukuman mati. Namun, melalui upaya banding ke pengadilan tinggi, Abas akhirnya mendapat keringanan hukuman seumur hidup. Setelah beberapa tahun kemudian, ia dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Seiring berjalannya waktu, ia mengaku sudah menjadi pribadi yang baik dan kembali ke jalan yang benar. Di sinilah, kakek tiga cucu ini menemukan pintu pertaubatan bersama narapidana lainnya. Bersama narapidana lainnya, ia mengajar baca tulis Al-Quran dan membuat kerajinan anyama. Nah, kalau dilihat tadi apa yang Anda lakukan di masa lalu, kemudian Anda 18 tahun di lembaga pemasyarakatan, pindah-pindah-pindah dan akhirnya ada di sini. Nah, yang saya dengar juga adalah terjadi perubahan dalam hidup Anda. Boleh tahu, awal mula perubahan itu terjadi dan apa yang berubah dalam hidup Anda? Waktu saya di Rp Batu, saya sering didatangi sama jayasan-jayasan atau dari BNVT, dari mana-mana sering datang. Mereka menceritakan keadaan konflik yang sebenarnya di Ambon. Ternyata itu ada rekayasa. Dan memang pada waktu saya di Cipinang pun saya kumpul sama Berti dan teman-teman yang lain dan tidak ada masalah. Karena memang bukan daerah konflik waktu itu di Cipinang. Jadi memang dari Cipinang pun saya sudah aktif di masjid membina anak-anak. Karena memang dari hati nurani saya, saya ingin tidak mengulangi persoalan-persoalan yang di Ambon itu karena sekarang posisi saya itu bukan daerah konflik. Jadi saya punya aktivitas-aktivitas yang positif mulai dari Cipinang sebenarnya, bukan sederhana di sini. Di Cipinang saya membina anak-anak supaya anak-anak itu memberikan, satu perubahan dalam kehidupan mereka. Apa saja yang Anda lakukan untuk memperbaiki hidup dan mungkin kesalahan masa lalu? Ya artinya kita tidak membuat masalah. Mengajar teman-teman, memotivasi teman-teman supaya tidak mengulangi satu kesalahan yang sama. Banyak teman-teman sering bertanya secara sama saya seperti itu. Saya bilang, jangan sekali-kali kalian mengulangi satu kesalahan yang sama. Seperti kita berjalan dalam satu jalan yang berlubang, lantas kita akan masuk lagi jalan-jalan itu lagi terus masuk lubang lagi. Itu berarti kita orang bodoh, saya bilang gitu. Itu yang sering saya motivasi sama teman-teman. Biasa Anda sampaikan di situasi seperti apa ini? Saya kadang-kadang suka jalan sambil teman-teman, suka bertanya sambil ngobrol-ngobrol. Tidak di forum, tidak ada di forum di sini. Memang kita tidak pernah mengadakan forum kecuali orang yang belajar ikro. Jadi Anda melakukan pendekatan individual ini ya? Seperti kayak di kamar kita kan, satu kamar sekitar 19 orang. Itu bukan teman-teman terorisme, bukan. Dari segala unsur ada, narkoba, kriminal, semuanya ada, pembunuhan juga ada. Jadi mereka sering, kita dianggap ustadz gitu kan, padahal bukan gitu. Cuma kita ngerti sedikit gitu, kita sampaikan apa yang kita pahami itu. Jadi pelajaran apa yang paling berharga yang Anda dapatkan ketika hidup dari penjara satu ke penjara yang lain? Saya bangga Pak berteman dengan orang-orang seperti ini Pak. Kenapa? Tidak senang, karena mereka ternyata hatinya baik semua pada dasarnya. Hatinya baik semua? Tapi kenapa bisa berada di sini? Jadi teman-teman itu karena lingkungan yang membentuk mereka. Padahal dasarnya seperti contoh teman yang kerja-kerja di sini. Itu masalah, semuanya baik semua itu. Saya tahu dari hati ke hati mereka. Cuma persoalannya kan, imit di luarnya tentang penjara itu selalu jelek. Terus berita ini tidak adil. Kenapa saya katakan tidak adil? Selalu diberitakan LP ini jelek. Tempat pengedaran narkobel dan segala macam. Padahal itu sebagian kecil saja oknum. Bukan semuanya. Bahkan segi positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Itu yang tidak dilihat dan tidak diliput. Tidak pernah ada yang meniput. Tidak asal orang KSA ini nyari kesalahan orang. Makin ini alhamdulillah Pak Ani datang ke sini nih. Mudah-mudahan bisa sampai keluar ini berita ini. Bahwa LP itu tidak seperti yang mereka buat. Katakan seperti itu, imit di luar. Jadi tidak melulu negatif ya? Tidak. Tapi stigma masyarakat tentang mantan repidana itu kan melekat terus ya. Pesan Anda kepada siapapun yang menonton acara ini terhadap para mantan napi yang nanti keluar dari sini apa? Ya pertama saya minta sama masyarakat di luar sana. Yang paling utama itu dia bisa menerima dulu. Bahwa napi ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Mereka ini semua rata-rata korban. Korban daripada sistem sebenarnya. Mungkin kalau kita bicara lebih luas lagi. Sistem ini kan mungkin tidak sampai menyorti pembinaan kepada masyarakat yang kecil Pak. Terus lapangan pekerjaan juga susah gitu kan. Sehingga mereka rata-rata ini terpaksa semua teman-teman itu berbuat seperti jual narkoba segala macam. Pembinaan masyarakat ini kurang. Terutama mungkin ya pemerintah yang harus kita ingatkan gitu kan. Nah kalau Bung John, apa pesan Anda bagi masyarakat? Pesan saya kepada masyarakat bahwa napi sekarang ini bukan seperti napi yang dulu lagi. Bedanya apa? Bedanya karena sekarang sistem penjara ini kan sudah berubah. Dan memang kami napi di sini dan di dunia dibentuk untuk bisa layak di masyarakat nanti. Dan saya yakin bahwa ke depan nanti mungkin dengan sistem penjara seperti sekarang ini akan merubah dan mengurangi tingkat kejahatan. Jadi betul-betul pembinaan ya? Ini benar-benar pembinaan. Dan narkoba, no, steril. Kalau untuk di pulau Nuskawa Kemangan, semula saat ini sudah tidak ada sama sekali narkoba. Maupun jangankan narkoba, handphone saja kami sudah tidak pakai. Semua diwartel. Jadi benar-benar ini pembinaan ini, pembinaan untuk bisa kami bisa dilepas. Kalau memang keluar, kami tetap bisa diterima di masyarakat dan siap untuk melakukan hal-hal yang positif untuk masyarakat. Terus keluarga gimana? Anda punya tiga anak ya? Tiga anak, putri semua. Putri semua. Bagaimana mereka melihat ayahnya ini? Ya, dia pikir saya tidak salah dibilang. Tidak ada keyakinan mereka bahwa ayahnya tidak salah ya? Oke, kalau Bung John, sebelum saya tanya Anda ingin jadi apa atau melakukan apa setelah keluar dari sini, yang saya ingin tahu juga, soal dendam ini apa? Bisa hilang atau masih melekat terus? Memang waktu saya belum baca Alkitab, itu memang saya dendam sekali. Tetap setelah saya baca Alkitab, bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa kau harus mengampuni musuhmu, baru kau bisa diampuni oleh Bapak. Nah, sekarang memang itu berat untuk saya lakukan, tapi suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, saya harus bisa mengampuni. Baru Tuhan mengampuni saya juga. Kalau saya tidak bisa mengampuni mereka, saya juga tidak diampuni. Oke, terima kasih luar biasa. Saya terinspirasi. Sampai jumpa di luar ya, tidak boleh di sini lagi ya. Iya, betul. Di sana saya selalu. Siap. Iya, sampai ketemu di luar. Kali ini sudah pasti tahun depan ya. Siap, siap. Kita ketemu. Jadi saya mau ke sana, mau lihat kegiatan-kegiatan mereka. Silahkan. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Ikuti terus apa yang terjadi di LP Permisan Nusa Kambangan ini. Ikuti terus Kick Andy. Setelah menunjukkan indikator perilaku sudah semakin baik, tertib menjalankan ibadah, bisa berkomunikasi dengan lingkungan, bisa menyampaikan harapan, kemudian bisa menyampaikan ide-ide baik, dipindahkan ke medium security. Sampai jumpa di video selanjutnya.